Intro Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Oke Alhamdulillah kita masih dibetupkan lagi dengan keadaan sehat walafiat Dan untuk kali ini kita akan update pejantan ya khususnya untuk teman-teman peternak pemula Atau yang sekarang mencari bibitan domba atau mungkin ingin mencari pejantan yang nantinya prospeknya bagus Dan kualitasnya juga dari jenisnya juga bagus Oke di depan kita ini ada pejantan ya ini kisaran umur mungkin di 10 bulanan ya 9-10 bulanan Jadi kita review satu persatu untuk dombanya Jadi ini bulu keriting Dari kepala juga besar, telinga juga besar, kaki-kaki besar, tetis aman ya Dari bulunya seperti ini Karena ini juga masih muda Nah ini ekornya juga memanjang kecil Itu yang mungkin kita sebut di teksel atau mungkin di jenis dormasan Karena ini mungkin sudah crossing dormas dan tekselan ya Jadi seperti ini Untuk kaki-kaki lumayan cukup besar Jadi kalau mungkin jangka panjangnya juga bagus Jadi untuk pejantan ini ya seperti ini ya Ini masih di harga ekonomis untuk paketan Nanti teman-teman beli di satu pejantan dan paketan Nanti di harganya nanti tidak ada bedanya Ya selisih lah antara paketan 5 dan perekor dengan satu pejantan Nanti kita bedakan khusus untuk teman-teman yang ingin betenak secara bagus Atau mungkin bibitan yang bagus untuk jangka panjang Di nomor dua ini sudah rontok ya Jadi rata-ratanya semuanya Baik yang dua yang ini Akan rontok seperti ini Nah ini dari kepalanya seperti ini ya Ini bulunya baru rontok Berarti ini bulunya baru rontok Dari kepala-pala juga bagus Ini tinggal yang di lehernya yang belum rontok Ini rontok sendiri ya sebenarnya Jadi seperti ini teman-teman Masih muda jangkanya juga masih panjang Untuk nomor dua ini Kaki-kaki juga besar tetis aman Bisa untuk paketan teman-teman Yang menginginkan dorawan di usia 5 bulanan Ini bisa menggunakan pejantan yang ini ya Kalau mungkin yang siapacek Yang lebih 10 bulan ke atas Itu nantinya bisa untuk pacakan langsung Jadi itu ya Dari segi kaki-kaki juga bagus Bentuk badan juga bagus Mata besar Kepala juga besar Bulu keriting Bulu keriting ini baru rontok teman-teman memang ya Jadi seperti ini Ini bangku rontok seperti ini Warnanya ya Ini baru rontok Ini kepala lebih Apa ya Ungkul ya Kasaran seperti ini Dan besar Telinga juga Panjang Kalau terikas dari domba-domba tekselan yang super-super itu Sepertinya Dari telinganya juga sudah kelihatan Untuk yang nomor 3 Ini keritingan juga Nah keritingan Jadi speknya seperti di depan kita ini Kepalanya yang agak besar juga Jadi ini jangkapannya juga bagus Untuk yang nomor 4 Ini juga bagus banget Kepala Telinga Bulu Ekornya juga kecil panjang Jadi seperti itu Ini tergantung dari minat teman-teman Milihnya yang seperti apa ya Jadi seperti ini Keempatnya Ini di spek Di bawahnya lagi Nanti kita atur yang 5 bulanan juga ya Ini di 8-10 bulanan Seperti ini Memang untuk pejantan ini 10 bulan sudah siap untuk pacak Sebenarnya ya Ini mungkin di 8-9-10 ya Kisarannya di umur segitu Jadi seperti ini Untuk bobotnya ini Sekitar 30-an ya Seperti ini Ini betul-betul bagus ya Untuk Jenisnya Ini memang kita sudah pilihkan Untuk pakai teman-teman Baik Yang sudah ternak Atau mungkin masih pemula Ini bagus juga Jangka panjangnya Seperti ini Yang mungkin menginginkan ya Di Ekonomisan ini Teman-teman Bisa langsung screenshot Langsung WA ke saya Seperti apa jenis dan speknya Teman-teman bisa langsung WA Untuk Pejantan Untuk paketan ya Paketan 5 plus 1 bisa Seperti ini Yang ini kaki-kaki paling besar ini Ini karena masih muda juga Ini nanti kalau sudah umur 3 tahun Itu sangat besar banget Seperti ini Jadi kalau untuk membesarkan domba Sampai Badannya itu 91 kuintal Bahkan lebih Itu yang utama Yaitu di kaki-kaki ya Kaki-kaki harus pilih yang besar Untuk Yang teman-teman Menginginkan Digemukan sampai besar Atau mungkin dibuat pejantan Sampai Bobotnya Satu kuintal itu harus Kaki-kaki harus Besar-besar ya Kalau kaki-kaki kecil Dengan bobot yang besar Nanti yang gak kuat Di kaki-kaki Itu ya Patoan utama Itu ya Dari kaki-kaki Kalau seperti ini kan Bisa ya Ini nanti di Bobot 40 Sekitar 80 90 Juga bisa Jadi intinya gini Teman-teman Kalau memang Di Menginginkan bobot Itu biasanya Harus dengan Pakanan kering Nanti bobotnya Bagus banget Tapi kalau di Silase Dan fermentasi hijauan Seperti kami Itu bobot Gak terlalu berat Seperti pakan kering Atau pakan fermentasi Full kering Jadi itu ya Nanti Kalau teman-teman Biasanya di Bobot besar nih Ternyata di Sebuah petanakan Menggunakan pakan kering Atau fermentasi kering Berarti domba kecil pun Nanti bobot Bobotnya ya Melebihi dari Yang lain Tapi kalau Dengan Fermentasi hijauan Atau silase hijauan Bobotnya gak seberat Pakan kering Atau full Fermentasi kering Itu yang mungkin Menjadi acuan Khususnya teman-teman Pemula yang Masih belum paham Oh bobotnya Segini mas Bobotnya segitu Nanti kalau Di tempat teman-teman Menggunakan pakan Beda dengan Farmnya Itu sangat Turun drastis Tapi kalau Dengan Pakan seperti kami Dengan Silase dan Fermentasi Insya Allah Tetap ya Tetap seperti ini Jadi itu ya Kalau kita ingin Meningkatkan keluan Gampang banget Jadi pakai Bahan Pakan kering Ataupun Fermentasi Dari bahan kering Kita fermentasi Itu nanti Kenaikan Berat badannya Kan lebih Baik dan Lebih bagus Ya itu ya Itu mendadih Atawan teman-teman Oke mungkin Di Pejantan 9-10 bulanan ini Cukup demikian Kurang lebih Saya maaf Teman-teman Jika berminat Saya akan screenshot WA kami Oke teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa